bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba bersihkan sebuah mesin espresso breville yang ada pada uploadan sebelumnya dimana grindernya ini sudah lama akan dipakai sekitar 6 bulan ada sisa dari kopi yang sudah saya kira biji kopi yang sudah lama itu akan mengeras nah caranya adalah kita buka tutupnya ada tulisan turn to lock artinya kalau ke kanan itu mengunci kalau ke kiri sampai bunyi klik, itu kita buka nah kita bisa lihat disini ada biji kopi ini nah ini bijinya sudah lama nah ini kita bisa bersihkan dengan cara menggunakan seperti tadi menggunakan vakum cleaner nah saya sedot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah coba anda lihat pada bagian ini coba anda lihat pada bagian ini nah ini terdiri dari dua mata yaitu mata konok kognisial blue bur nah ini tengahnya yang bergerak ini adalah yang tetap dimana mata pisaunya masih sangat bagus dan tajam nah model seperti ini menurut saya untuk sebuah mesin espresso lebih konsisten dibanding dengan flat bur atau menggunakan bilah pisau nah sekarang setelah kita bersihkan kita pasang kembali nah setelah pas posisinya jangan dipaksa jika tidak pas pada posisi akan menyebabkan patah ini bahannya dari plastik semua nah kita tutup lalu kita coba untuk menggunakan kunci kopinya sebelum kita grinder kita lihat dulu ada tombol pemutar dimana tombol ini ketika kita putar ke arah kanan nah mungkin di layar handphone anda ke kiri nah ke kanan ada tulisan quarser itu artinya semakin kasar kalau ke kiri itu semakin fine artinya semakin halus nah tinggal kita sesuaikan mau untuk apa dipakai baik kasar ada angkanya juga disini levelnya butuh beberapa kali percobaan untuk mencari hasil gilingan kita isi kopinya nah pada saat diisi kopi demikian perhatikan jangan sampai ada batu kricil-kricil biasanya ada gila tapi dua batu kricil atau besi yang keluar dari hasil kociran menyebabkan bisa patahnya matabur nah setelah selesai kita tutup kemudian kita coba review sedikit karena kebetulan sudah kita mau pakai mesin ini ini ada tulisan brevilnya ini serinya base 870 dimana include dengan grinder internal atau on boardnya lalu pada tombol ini ada power untuk menghidupkannya kita lihat ketika dihidupkan otomatis pompa menyala nah ketika pompa tidak menyala itu harus cepat anda matikan jangan sampai nanti termor termor block tidak terisi air karena termor block akan dipanasin kalau termor block kosong tanpa air maka termor block akan rusak terbakar elemennya nah ini adalah urusan untuk bagian gerenda ini ada release semakin sedikit volume gerendernya bubuknya ini semakin banyak nah tadi ditandai dengan berkedap kedip lampu ini menandakan mesin lagi mau akan beroperasi lalu ada tulisan disini filter size single apakah double nah lalu ini program untuk menyetel berapa banyak air yang dipakai untuk single shot atau double shot nah ini kita tidak ular sampai disitu kita coba untuk menjalankan grindernya nah untuk pakarannya bisa dipelajari kalau penuh ini lalu dipress itu biasanya sesuai dengan double shot ini portal basket untuk double shot saya tidak membahas itu nah disini kita masukkan mesin dimana pada ujung bagian ini di dalam sini ada seperti saktor on off kita kita tekan maka sedang menggilim kita lihat hasil grinder size-nya lumayan bagus nah ini sangat bagus saya kira kita tunjuk saat sampai dia mati nah kira yang lebih ini seperti ini ya seperti pasir lalu kita tempi saya hanya mau melihat greener-nya masih sangat bagus tamping tamping ini ada teknik sendiri nanti mungkin kalau ada waktu ada kesempatan saya bahas lalu kita pasang tempat yang tadi pada video sebelumnya kita ganti seal-nya nah ini sampai bunyi nah sampai tahan di bagian lock-nya lalu saya mau mencoba walaupun saya menggunakan bubuk dalam jumlah double shot tetapi saya mau mencoba ekstraksi kopinya menjadi single shot supaya kelihatan apa namanya identitas dari kopi ini mesinnya masih bagus enggak prosurnya presurnya karena mesin ini adalah termo blok dimana menggunakan blok thermal dari sistem aluminium nah ini kalau sudah disetting dia akan otomatis mati sendiri sesuai dengan program yang kita programkan terus luar biasa tebalnya nah anda bisa lihat ini hasil kremanya nah ini karena bijinya saya roasting atau bijinya ini medium bukan medium tidak maka hasil kremanya agak kecoklatan mudah seperti kuning nah jadi kesimpulannya adalah mesin ini masih sangat berfungsi dimana grindernya sudah kita bersihkan hasil grindernya juga sudah bagus nah ini tampingnya lalu pada bagian tengah ini adalah selenoid untuk menilai mengukur berapa tekanan pada saat kita membuat espresso tadi tapi nanti itu akan kita bahas khusus demikianlah semoga apa yang saya sampaikan ini cara merawat dari mesin espresso khususnya tadi pada bagian grinder kita gunakan vacuum cleaner atau apa yang ada di tempat kita pompa juga bisa ya atau vacuum cleaner yang kecil hand portable vacuum cleaner yang kecil atau kompresor kompresor mini baiklah terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati